Terima kasih. Terima kasih. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sekinah, ketentraman dan kenyamanan. Dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 maka hujah ini selamanya berlaku hujah ini selamanya berlaku, tentu saja selama tidak dinasak seperti dalam pelajaran al-Nasih wal-Mansuh berarti tidak ada istilah hujah, artinya tidak ada istilah bila datang dari Nabi SAW, kita punya pilihan dan memilih selain sunnah Nabi SAW kemudian beliau melanjutkan dan diambil dalil pula dari situ bahwa tidak satu pun sunnah menyalahi kitab Allah selamanya tidak akan pernah bertentangan antara sunnah dengan kitab Allah kalau ternyata ada bertentangan pasti ada masalah imma barangkali karena sunnah yang dinisbatkan ke Nabi tidak sahih tidak sahih atau pemahaman kita terhadap keduanya yang tidak benar karena tidak mungkin bertentangan antara kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW kalau ternyata ada bertentangan seperti kata imam imam Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzayma tolong bawa ke sini dua hadis atau lebih yang bertentangan saya akan bisa kompromikan kata imam Ibn Ishaq Ibn Khuzayma rahimahullahu ta'ala dan bahwasanya sunnah Nabi SAW sekalipun di dalam masalah itu tidak ada secara teks Al-Quran tidak ada secara teks Al-Quran yang menyebutkan makna sunnah itu lazimatun sunnah tersebut tetap berlaku tetap berlaku artinya bila sunnah itu berdiri sendiri tidak ada Al-Quran yang mendukung maknanya atau secara teks sama dengannya maka sunnah itu berdiri sendiri seperti yang sudah sering diboleh sebutkan dalam pelajaran awal-awal kemarin bahwasanya sunnah itu ada yang berdiri sendiri ada yang menjadi penafsir bagi hadis-hadis Nabi ayat-ayat Al-Quranul Kirim atau menguatkan sama dengan Al-Quranul Kirim bima wasoftu min hadha dengan apa yang telah aku sebutkan dalam masalah ini ma'amad zakartu siwa ditambah apa yang aku sebutkan selainnya mimma taradallahu min ta'ati Rasulihi s.a.w. iaitu Allah telah menetapkan kewajiban ta'at kepada Rasulnya s.a.w. kenapa kita ta'atkan Nabi kerana Allah wajibkan kita ta'at pada Nabi s.a.w. bahkan kenapa kita ta'at kepada ulama' karena Allah wajibkan kita ta'at kepada ulama' dengan syarat ulama' juga ta'at Allah dan Rasul kalau Allah kalau ulama' tidak mutlak sebab dia mesti mengikut Allah dan Rasul bila ternyata bercanggah seperti yang akan disebutkan oleh Imam Shafiq nanti tidak boleh ulama' keluar daripada Al-Quran dan Sunnah bila jelas maka kita perjelas ini ini Al-Quran ini hadis nampaknya perbaikan buya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis karena hadis Al-Quran ini hadisnya di perkataan Nabi perbuatan Nabi persoja Nabi tidak ada tidak mengadang oleh sebab itu mohon maaf dalam bab ini dengan segala hormat saya tidak mengikuti jelas ya tapi sama Nabi bisa begitu ini Nabi nampaknya bertentangan dengan mazhab kami ini kalau sebab itu dengan segala hormat kami meninggalkan Nabi bisa tidak bisa tapi kalau meninggalkan ulama' wajib kalau bertentangan kalau bertentangan tidak usah dia ungkit-ungkit berapa Imam Syafi'i bertentangan dengan tidak jangan itu jangan cari-cari pas ketemu saja nanti pas ketemu Alhamdulillah tidak banyak kalau kita cari banyak jadi oleh sebab itu itu bedanya Rasulullah kewajiban kepadanya taat secara mutlak ya sekalipun tidak ada Al-Quran tapi kalau kita tidak ada Al-Quran tidak ada Hadis dasarnya kan kias kan berasal Al-Quran dan hadis juga tidak pula ijma' ulama' tiba-tiba bertentangan atau tidak ada dalilnya sama sekali kita katakan sesuatu yang perlu dalil lalu tidak ada dalil maka tidak ada kekuatannya sekalipun dari ulama' jelas Alhamdulillah karena ulama' diwajibkan mengikuti Allah dan Rasul SAW karena Allah dan Rasul tidak mungkin bertentangan tapi ulama' dengan Rasul mungkin bertentangan mungkin apa tidak mungkin mungkin Allah dan Rasul tidak mungkin sebab maksum tapi ulama' dengan Allah dan Rasul mungkin bertentangan mungkin ya Ustaz karena ulama' tidak tidak maksum tapi kalau orang ada penyakit dalam hatinya merendahkan ulama' tidak justru meninggikan ulama' karena meninggikan ulama' itu adalah mengikuti kebenarannya tidak mengikuti kesalahannya itu yang meninggikan ulama' kalau tidak nanti menyulitkan ulama' kita dah jelas salah kita ikuti juga kamu yang nyuruh kemarin ke itu nanti bebannya ke ulama' itu tapi ketika kita tinggalkan lepas beban ulama' tersebut makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah itu hikmahnya kenapa Imam Syafi'i juga mengatakan ini atamanna ayyukhada hadhal ilmu minni kulluh wala yunsabu minhu ila nafsi shay'un aw kamakal rahimahullah ta'ala saya ingin ilmu ini diambil oleh orang semuanya tapi tak satu pun yang dinisbatkan ke saya apa sebab karena ilmu ini asalnya dari Allah dan dari rasul kalau benar itu dari Allah dan rasul berarti Allah kalau tidak buang saja sehingga kita tidak ada lagi mengatakan oh ini Imam Syafi'i mengatakan orang bukan biasa-biasa ini orang luar biasa ya karena Imam Syafi'i ingin supaya kita tidak terpengaruh oleh nama besarnya dia karena nama besar Allah dan rasul jauh di atasnya maka dia bilang tidak dinisbatkan ke saya sebab kalau dinisbatkan Imam Syafi'i segan kita apalagi dinisbatkan Ustaz Dasman saja dah segan kita sebagian sebagian tidak semua ya sebagian dah segan itu apalagi kalau dinisbatkan kepada Allah dan apalagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i apalagi kalau dinisbatkan kepada Imam Syafi'i berapa banyak orang menolak pendapat yang benar dengan berperisaikan kepada Imam Ulama ya kan misalnya benar dari Ustaz Sianu misalnya hadis ini tidak sahih lalu kita cari ulama yang mensahihkannya yang dia sebenarnya adalah mensahihkan keliru oh tidaklah sebanding Ustaz Dasman dengan dengan Syekh Kebir gitu kan jadi diadul antara Syekh Dasman dengan Syekh Kebir tadi Syekh besar tadi ya jelas lah orang yang kelasnya internasional diadul dengan kelas kelas lokal kalah lah kita harusnya kalau jujur jangan diadul yang tidak sekelas diadul tidak sekelas sama dengan madu apa namanya anak ayam dengan induiti Allah mustahil ya sih jadi diadul pula apa namanya diadul dibandingkan ulama ini dengan ulama yang sekelas maksud saya Imam Syafi'i sengaja mengatakan jangan ini disebatkan ke saya apa sebab sebab kalau dinisbatkan ke saya karena panatis kepada saya kalau panatis kepada saya bisa menurunkan ta'zim kalian kepada Allah dan Rasul ya kan berapa aja ya rahmukullah berapa banyak orang ya ada saya baca kemarin sebuah patua yang tidak berdalil sebuah patua yang tidak berdalil ada patua dari sebuah satu lajian patua di salah satu negara mengatakan bahwa meminta tolong meminta bantuan meminta dengan makna berdoa kepada para nabi dan rasul malaikat wali yang sudah mati ya berdasarkan dalil-dalil syari'i semuanya dibolehkan lalu diminta oleh orang mana dalil syari'i itu yang membolehkan itu ya mana Al-Quran yang membolehkan mana hadis yang membolehkan mana ijma' sahabat atau ijma' ulama yang membolehkan bernoa ke kuburan wali itu lalu ditanyakan mana dalilnya apa dalilnya dalilnya sorbannya syih pulan kan sorban syih besar sorbannya berarti dia itulah dalilnya faham tidak tidak faham tidak tidak usah faham membuat masalah nanti saya ulang kembali mereka mempatuakan sebuah lajna patua terhormat tapi sebagian menyebutkan ini bukan lajna naif lajna naif tapi lajna naif sad merusak iaitu boleh minta kepada wali di kuburan pergi ke kuburan Nabi ya Rasulullah tolong beri saya anak ya syih pulan tolong beri saya rezeki lancarkan perdagangan saya boleh tidak melawan ulama besar melawan ulama ulama besar di dalamnya mereka bilang bahasa mereka itu kalau mereka yang mengatakan apalagi atas nama lembaga terhormat tentu orang mengatakan kalau mereka bilang berdasarkan dalil syariat dalil syariat itu apa Al-Quran hadis isma kias ya kan bahwasannya tidak dilarang meminta apapun kepada orang yang sudah meninggal karena ibabnya adalah bab tawassul bab minta secara apa namanya minta koneksi minta apa semacam sepa'at dan sebagainya paham saya misalnya Antum nak bertemu dengan Pak Wali Kota jelas minta apa biasanya minta piti lah kalau Kota itu pasti nak minta piti nak minta bini kan minta piti habis itu Antum tahu saya dekat dengannya Antum minta tolong ke saya jelas itu kias yang dipakai baik kau muslim ini di waktu hidup mungkin apa tidak mungkin kalau mati dia sendiri minta didoakan nah ini yang dipatuakan oleh para ulama tersebut bahwasannya berdasarkan dalil-dalil syarih apa dalil syarih Al-Quran dan hadis tidak ada larangan meminta dengan makna berdoa tadi minta sesuatu yang yang tidak ada kemampuan dia untuk mengabulkannya seperti minta dimenangkan misalnya orang Palestina berjihad melawan Israel tolong menangkan mereka bisa mereka bisa ini di minta kepada siapa kepada Allah atau umat Islam hari ini dirong-rong dan direndahkan minta kepada syekh bisa minta kemana ini dalil syarih lalu mereka mengatakan berdasarkan dalil-dalil syarih bahwa minta kepada selain Allah itu yaitu nabi yang sudah mati wali yang sudah meninggal apa lagi malaikat dan sebagainya dibolehkan berdasarkan dalil-dalil syarih dalil syarih apa tadi Al-Quran tapi mereka tidak menyebutkan satu pun dalilnya jelas lalu ada netizen yang bilang mana dalil-dalil syarih itu Pak Buya marahlah netizen yang lain dalilnya adalah sorbannya syih-syih itu kamu kan tidak bersorban syih itu bersorban paham tak ini bahasa kiasan ini ulama godang siapa itu maksudnya lambat juga paham ini yang berpatu ulama besar kamu siapa kan itu jadi jangan minta dalil lagi kalau ulama sudah beratua jangan minta dalil paham tak ikut saja masak tidak cahaya ke ulama masak tidak percaya sama ulama itu lebih kurang jadi dalilnya apa itu sorban mereka jelas jadi ternyata tidak bisa dikeluarkan memang tidak ada dalilnya yang ada adalah dalilnya saja yang ada adalah dalil ada pun dalil nanti bisa dalil yang salah dipahami atau itu namanya dalil atau dalil yang tidak sahih dari nabi yaitu hadis-hadis palsu ya memang kalau tidak ada emas bungkal tidak faham lagi tidak ada emas bungkal di di asa tahu bungkal antun cari ikan tidak cari sendiri itu masalah kalau cari ikan langsung ke rumah makan mana mancing tadi kan di pasar air tiris di pasar selasa di pasar pagi mancing di situ dapat ikan kopi ya masalah suka kopi apa nampak nah kaum muslim yang masih maklumat jadi tidak ada dalil semaksikan ini dalil tidak ada nah kalau tidak ada dalil nanti diada adakan dalilnya sebab kaum muslim kalau nak jujur ulama tersebut kalau nak jujur ulama tersebut ini kan termasuk yang tidak jujur kalau nak jujur mereka coba kita buka lembaran para sahabat saja kan ini generasi percontohan di bersama mereka ada kuburan manusia termulia sepanjang sepanjang sejarah siapa beliau bahkan sejarahnya sampai ke akhirat nanti beliau yang pertama masuk surga kuburannya dimana di Madinah nampak kuburannya jelas kan ini ada pula yang kirim foto kuburan para anak 25 nabi dan rasul semacam manusia ini semuanya ada jadi banyak jadi orang bilang dari dulu tidak diketahui kuburan sekarang tidak ada 25 foto kuburan nabi dan rasul mau beli tidak jadi salah seorang subscriber menarik judulnya korbannya orang-orang yang tidak belajar yang tidak ngaji sama juga bahwasannya negara Arab Saudi Muhammad bin Salman sudah mengumumkan akan membuang mazhab wahabi katanya itu dengar ceritanya lain yang ceritakan lain narasi yang dibuat jadi macam tidak pandai saja orang dunia ini pasal Arab lain diucapkan oleh putra mahkota lain pula yang diterjamahkan oleh sang pembuat narasi naratornya paham anak sekarang bercerita ini kebikin anak ceritakan lalu diterjamahkan oleh ini buat narasinya Ustaz Dasman mencacimaki mazhab Imam Shafi'i lalu disebarlah video kayak gini akhirnya yang memang tidak suka sama Dasman pasti tepuk tangan ternyata Ustaz Dasman tidak toban tidak toban jadi memang kalau setengok korbannya rata-rata adalah orang yang tidak ngaji yang tidak berilmu yang suka cerama kelas gelak-gelak dan ketawa akhirnya begitulah kaum muslim menasibah jadi maka akan hancurlah wahabi wahabi boleh hancur tapi Islam yang murid tak akan hancur yang menamakan wahabi kan antum juga bukan bukan Arab Saudi tidak pernah menamakan diri mereka wahabi kita dengar bagaimana berkataan Raja Fahad Raja Fahad mereka menamakan kita wahabi tidak ada wahabi karena itu yang dimaksudkannya memang Muhammad bin Salman menyebut memang tidak ada wahabi itu tidak ada yang ada adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah mengikut pemahaman as-salafu salih mungkin salah kenapa tidak sahabat saja secara personal ada juga ada juga yang yang salah paham lalu diluruskan oleh yang yang sahabat yang lain ya Pak Edi gitu saja kok repot bila salah sahabat ini diluruskan oleh sahabat yang lain pernah tersalah pernah itu perlu contoh juga Pak Edi perlu contoh perlu misalnya datang Abu Musa Al-Ash'ari kerumah amir mu'minina Umar bin al-Khatam radiyallahu anhu mana yang lebih hebat Umar atau Abu Musa setuju ini lalu Umar ada ilmu yang diketahui oleh Abu Musa dia tidak tahu berarti langsung jatuh Umar itu yang harus kita pahami bahwa seperti Imam Syafi'i sebutkan juga dalam kitabnya ini tak saya temukan seorang pun ulama yang ahli sunnah yang menguasai seluruh sunnah sebab kalau dia menguasai seluruh sunnah sendiri berarti dia sama dengan Nabi sama dengan Nabi maka tidak boleh kita mengaitkan kebenaran itu pada pribadi atau kelompok atau masjid atau pengajian asal keluar dari pengajian itu keluar dari sunnah kalau tidak ikut pengajian itu berarti tidak ikut sunnah ini fitnah fitnah yang menentukan ikut-ikut sunnah itu bukan masjid bukan pengajian bukan usad bukan kelompok tapi apa yang dibaca apa yang dikaji apa yang disampaikan sebab tidak satu pun alim ini ulama yang ditemui oleh Imam Shafi'i sekelas Malik bin Anas sekelas Ahmad bin Hambal Abdul Rahman bin Mahdi yang tidak ada perselisi orang tentang mereka mereka adalah para imam yang ahli sunnah rahimahum allahu jami'an tapi mereka tetap saja ada tetap saja ada kesalahan karena mereka tidak pernah mendedikasikan diri sebagai Nabi atau Rasul yang tak pernah salah apalagi malaikat apa lagi malaikat ma'asyur kira di dalam hati Allah jadi Umar datang kepadanya Abu Musa la'asyari la'ilaha ilallah wa'amu rasulullah dia ketuk pintu tiga kali assalamualaikum tiga kali tidak dibuka dia yang duduk pintu pakai apa pakai tumbuk pakai apa ujung-ujung kuku jadi yang duduk pintu orang jangan pak-pak-pak jangan sampai yang di lantai tiga pun terbangun jangan Maka Nabi mengajarkan dengan ujung-ujung kuku kita yang duduk pintu itu supaya yang tidur tak terkejut yang sedang sholat tak terganggu yang sedang rapat tidak tidak kaget gerak pintu secara apa Abu Musa gerak pintu dan mengucapkan Assalamualaikum tiga kali tidak dijawab tidak dibuka kata kata Nabi SAW kalau diizinkan masuk kalau tidak pulang maka dia pulang apalagi ini khalifah ini khalifah khalifah kan banyak kerjanya jadi pulang nah Abu Umar Umar bin Khattab hapal suara Abu Musa tapi waktu itu dia tidak sempat untuk menjawab mungkin dalam kondisi tidak perlu sempat menjawab kan boleh kita tidak menjawab kalau tidak mungkin menjawab kan bisa saja sedang menghajat atau sedang melepaskan hajat atau sedang ada hajat pokoknya semuanya atau darurat kadang tidak mungkin kita menjawab maka dia tidak menjawab lalu setelah itu Umar mengatakan bukan kata dia itu Abu Musa kata yang lain benar Abu Musa tadi mana dia suruh masuk dia tak ada panggil panggil lagi dia sudah gadar pintu orang tiba-tiba pergi ini main-main ini kata Umar ini dia panggil ya Abu Musa tarak talbab kamu gadar pintu tiba-tiba pergi lalu pergi kata Abu Musa ini sami'atu Rasulullah saya mendengar Rasulullah berkata atau bersabda minta izin hanya tiga kalau diizinkan silahkan masuk kalau tidak diizinkan pulang sudah selesai kata Umar saya tidak pernah dengar ini kamu mesti datangkan saksi atau saya yang kertahkan pemimpin saya pukul kamu jelas ya saya pukul dia ingin karena ilmunya dia boleh sampai ke Umar lalu dipraktekkan oleh makanya kalau ada apalagi kita yang baru burung ngaji ada yang baru ngaji semalam kami kemu orang juga yang belum lama ngaji tapi sudah bisa menilai ustaz itu tidak sunnah ya macam-macam apa sebab makanya jadi ustaz ini tidak mudah tidak mudah sebut semua nilai yang tidak penilai pun jadi menilai yang tidak patut menilai pun jadi penilai ada yang bilang ustaz itu tidak pandai bahasa Arab tengok yang bilang itu tidak pandai ada yang bilang yang paling ahli bahasa Arab Rio ini misalnya ustaz pulan ditanya bapak pandai bahasa Arab tidak bagaimana cara nilainya orang tidak pandai bahasa Arab bisa menilai orang berbahasa Arab sama juga dengan ilmu sekarang jadi kalau muslimin muslimat Umar radiyallahu anhu bilang kamu datangkan saksi kalau tidak kena hukum ini tak pernah ada saya dengar padahal mana yang lebih dekat ke nabi Umar apa Abu Musa Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu cuma ada yang luput daripadanya hanya pucatlah itu Abu Abu Musa Ya Umar mengertak siapa yang nak pucat dibuatnya jadi kau muslim belum punya jabatan dia orang dah takut dia apalagi sudah punya jabatan khalifat radiyallahu anhu ma'jimain dia bergegas mencari sahabat ketemulah ada sekelompok sahabat sedang berbicara lalu katanya ha awak puciknya kenapa anda pucat langsung nampak sama sahabat lalu dia bilang saya baru datang dari Umar disebutkan kisahnya apa kata sahabat kami semua dah dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam subhanallah seorang senior tidak mendengar kemungkinan lupa kan ada kemungkinan lupa tidak ada kalau kita lupa bilang tidak pernah dengar saya kemarin mengucapkan sesuatu yang dalam pikiran saya itu yang saya ucapkan yang mendengar bukan itu yang dia dengar anak yang bilang itu anak saya dua-duanya dia bilang Abi bilang tadi begini dalam hati saya mengucapkan itu benar itu yang saya ucap iya terpasang akulah berarti saya salah ucap saya salah ucap saya tidak inginkan itu tetapi yang terucap itu ada tidak perlu contoh lagi tidak selesai kaji nanti jadi kaum muslim dan muslim jadi Umar kadang dalam hukum ada keliru diluruskan oleh Ali bin Abi itu biasa kenapa kita sekarang bilang ulama tidak mungkin salah itu yang keliru kita sekarang bahwa harus ikut mazhab ini harus mazhab ini kalau tidak Anda boleh kurang kalau ada yang bilang seperti itu dia lupa belajar yang benar lupa bahwa sahabat pun ada khilap di antara mereka tetapi bedanya khilap di antara mereka cepat bisa terselesaikan kalau kita belum lagi khilap tidak bisa diselesaikan pokoknya saya tidak ikut kita lanjutkan akhirnya tidak nambah kaji tapi ini kaji besar ini kaji besar jadi tidak ada apa namanya wajib taat kepada Rasulullah itu mutlah seperti wajib kepada Allah segerangkan pada ulama tidak mutlah maka Imam Syafi'i mengatakan wajab alihi ini alini yang ke 538 wajib atasnya siapa itu siapa pun muslim iya kan tadi wajib siapa yang mengetahui ini dan itu kan wajib taat pada Rasulullah s.a.w wajib bagi ulama juga bagi seorang yang berimu penutup ayya'lam mengatahui Allah tak jadikan kewajiban taat mutlah itu bagi selain Rasulullah s.a.w dari hamba-hambanya hanya diberikan kepada Rasulullah maksudnya Imam Syafi'i bicara dalam konteks kita umat Islam sebab Rasul-Rasul sebelumnya dulu juga diberikan taat tapi maksudnya kita umat Islam yang akhir zaman ini tidak boleh taat mutlah kecuali pada Rasulullah s.a.w disinilah kenapa jama'hirul ulama dari dulu sampai hari ini mengatakan tidak wajib berada di satu mazhab tertentu karena tidak satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran tidak ada di mazhab Syafi'i ya kebanyakannya benar tetapi ada beberapa hal yang yang harus kita tinggalkan yang mungkin kebenaran itu terdapat dalam mazhab maliki di mazhab gurunya Imam Malik terdapat juga beberapa hal yang harus kita tinggalkan lalu kita betulkan dalam mazhab Imam Syafi'i dalam mazhab Hanbali Rahimahullah juga kita temukan hal yang sama dan juga mazhab Abu Hanifa Rahmatullahi Al-Jami'i nah kalau begitu kesemuanya kita pakai tidak boleh dipisah-pisah karena kebijakan sebagian negara bila beradang dari negara yang mazhab Syafi'i masuk mazhab Syafi'i semua mazhab Maliki Maliki semua akhirnya terbentuklah panatis-panatis mazhab yang bila keluar sedikit berarti keluar seolah-olah keluar dari Islam ini keliru makanya Jamahir pada umumnya ulama menolak yang seperti ini hanya bahas satu dua yang dengan pertahankan harus satu mazhab kalau tidak nanti keluar dari dan sebagian ada kelas internasional juga ada apalagi kelas internasional saja apa lagi kelas interlokal jadi kaum muslim ada ada mungkin tidak ada kalau tidak tidak ada khilaf tidak ada bantah kita kan bagus juga bantah dikit bantah-bantah dikit jangan bantah-batah terus bantah-batah dikit apa sebab semangat itu ngaji yang terakhir tadi jangan dicatat itu hanya hanya jumlah mu'ta rida suka bantah kenapa bantah-bantah jangan diapal saya ulang jadi apal jadinya yang kelima 39 dan bagi setiap orang muslim tidaklah menjadikan perkataan setiap orang setiap orang siapapun termasuk imam syafi'i sendiri karena dia mengatakan itu dan perbuatannya juga perbuatan imam syafi'i dan selainnya ulama mesti mengikut kitab kemudian sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak imam assalamah jelas jelas ini ini memang harus ditulis dengan tinta emas sehingga kita tidak lagi tidak lagi terpencar-pencar semuanya mengarah kepada sinar yang sesungguhnya yaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menerima yang sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala siapa tadi kita juga bahwa seorang alim itu ulama kalau kita jemutnya ulama ya ulama itu alim seorang ulama bila diriwayatkan kepadanya suatu pendapat di dalam pendapatnya itu menyalahi syai'an sanna rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sunnahnya nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah kubur mendoakan orang yang di kubur bukan berdoa kepada orang yang di kubur nah kalau ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa meminta kepada ahli kubur kita katakan ini bertentangan dengan sunnah nabi walaupun dia bilang banyak dalil tapi tidak disebutkan dalil tadi ini kadang-kadang dalil syari'i mendukung ini mana dalilnya biar kita bahas dia akan ketahuan nanti bahawa dalil disebutkan kalau sahih pasti salah faham kalau itu hadis seperti kata imam imnurajab setiap hadis yang dijadikan untuk menyalahi yang disyariatkan dalam hadis sendiri terdapat dalil yang membatalkan jelas panjang cerita nanti bapak minta contoh lagi panjang cerita nanti dia bantah sama orang ini seperti anjuran misalnya gizik atau bacaan tertentu amalah tertentu berdasarkan hadis nabi dalam hadis itu sendiri akan dapat yang membatalkan pendapat itu kata imam ibnu rajab kalau bapak tidak tahu nanti tanya ke beliau tapi sudah meninggal tahun 695 dulu mudah-mudahan ada imnurajab lagi andainya orang ini benar-benar seorang ahli sunnah kalau dia tahu ada sunnah rasulullah pasti dia tidak akan menyalahinya jadi kemungkinan imam syafi'i ingin mengatakan kepada kita ada kemungkinan sunnah itu tidak sampai kepadanya dan pasti berpindah dari pendapatnya ke sunnah nabi s.a.w. insya Allah insya Allah nah kalau dia sudah sampai kepadanya sunnah lalu dia sudah pahami apa itu sunnah tidak boleh dia meninggalkannya lagi tidak boleh meninggalkan tidak ada pilihan baginya antara memilih pendapatnya yang bercanggah atau memilih sunnah nabi s.a.w. mesti mengikuti sunnah nabi s.a.w. catat lagi dengan tinta bawa anak tidak sampai di rumah nanti pak pinjam emas isteri lalu dicairkan leburkan nak nulis apa perkataan imam s.a.w. kalau bapak tak mau nanti serahkan masanya ke saya ini bahasa kiasan baginya apa lagi hujah-hujah dalam masalah ini sudah tetap terhadap makhluknya dengan dalil-dalil yang sangat banyak wajib taat kepada nabi s.a.w. dan Allah sendiri yang menjelaskan maudia yang wadha yaitu posisi nabi yang Allah sendiri yang letakkan posisinya Allah sendiri yang telah menetapkan posisi nabi s.a.w. min wahyihi dari wahyunya wa dinihi dalam agamanya wa ahli dinihi dan di kalangan pengikut agamanya posisi nabi dari wahyu sebagai penyampai penjelas penerang penjelas dan sebagainya posisi dalam agama yang satu-satunya wajib diikuti yang mengikut yang diikuti ikuti selainnya itu mesti kepadanya kembali kalau tidak kembali maka untuk saat itu kita katakan mohon maaf saya tinggalkan ini saja jangan marah usad kan cuma ini kita beda iya kan andainya jelas bagi kita ini sunnah nabi s.a.w. lalu usadnya tidak bertahan tidak di sunnah mohon maaf usad menurut saya yang saya pahami ini sunnahnya oh tidak menurut saya ini ya kalau gitu mohon maaf saya izinkan saya berbeda dengan dengan usad masih tidak boleh beda boleh kan apalagi masalahnya sifatnya bab-bab sunnah di jatihan ini kadang-kadang kita tidak boleh beda itu masalahnya tidak boleh sedikit pun beda sampai ukuran janggut pun diukur sentimeternya kalau tidak sama sampai ukuran celananya cingkrangnya sampai ke tengah betis atau hanya di atas mata kaki nabi saya bolehkan dua-duanya jelas harus dipaksakan juga tidak jangan yang ke kantor dengan yang tidak ke kantor beda yang ke kantor belum lagi setinggi itu baru di atas mata kaki dan berlalak ke mandan ke kita ya saya atau paksa pula dia sampai menjelang di bawah lutut tapi kalau kita yang menggalai dan sebagainya bebas kita kemana itu pun disorot orang juga tapi tidak masalah tidak ada kaitannya dengan SP1 SP2 SP3 dan sebagainya jadi harus jangan disamakan jangan samaratakan cuma ustaznya tapi cuma katanya cuma katanya masih di batas batas yang diboleh dibolehkan walau mustahil tapi sampai sinilah dulu ini tidak nambah juga tapi subhanallah seperti kata imam tadi saya baca sebelum subuh dan sebelum tidur semalam akhirnya ini saya harus ulang kembali karena perkataan Syekh Ahmad Syakir kemarin saya baca juga tapi tidak saya semangat sekarang makanya saya ulang kembali dan akan tetap kita ulang karena Rabi Asubin Sulaiman membaca 50 kali bersama imam Asyafi'i kita baru iya baru sekali dua kali dengan ini bab ini saja kalau kitab itu belum dapat juga dia saja belum dapat semoga Allah mudahkan banyak umur murah rezeki berakah harta dan isteri Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa hamdhi wa sallam wa subhanakallah wa hamdhi asyadu an la ilaha ila anta astabarakatuh wa ilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabarakatuh wa ta'ala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta Nabi cinta Ustaz cinta Nabi kita Ustaz termasuk saya cinta Nabi cinta 8 tahunnya besok di akhirat maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam amalur rajuli biyadi penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri wa kullu bay'in mabrur dan setiap jual beli yang mabrur ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelah tinggalkan perbuatan itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!